Rani bilang ke papa kalau anak yang dia kandung adalah anak Rama Saya benci sama Rady Saya benci sama Arshi Saya juga benci sama Om Irwandi Saya benci sama kalian semua Apa maksud kamu Rani? Saya akan gugurin anak ini Saya akan membunuh satu-satunya darah daging Rama Tuan 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 Zatunya Zatunya Sepuluhkan Zatunya 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 Aku mimpi buruk tentang papa. Kamu mau tenangkan diri kamu ya. Sekarang kamu cerita. Kamu barusan mimpi apa? Apa kenapa? Aku mimpi. Papa ditelepon Rani. Terus? Rani bilang ke papa kalau anak yang dia kandung adalah anak rama. Enggak. Itu kamu cuma mimpi. Cuma sekedar buang hati dulu. Tapi rasanya... Nyata. Papa sangat terpukul. Mengetahui kalau anak yang Rani kandung adalah cucunya papa. Anak... Anak dari Rama. Rani mengintimidasi papa lewat telepon. Dan dia mengancam... Kalau dia akan menggugurkan anak yang dia kandung. Untuk balas dendam ke aku dan kamu. Astagfirullah. 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 Dia tidak akan pernah mau melakukan hal itu. Aku takut Raja Eja. Aku takut papa. Ya. Ani, Ani. Hei. Itu cuma mimpi buruk. Meskipun itu mimpi buruk. Kita gak boleh sehuzan sama apa yang udah terjadi kepada Rani. Mending sekarang kamu istirahat lagi. Mungkin kamu kecapekan. Atau terlalu banyak pikiran. Makanya kamu sampai mimpi buruk. Ya. Aku gak mau tidur lagi. Karena aku takut mimpinya berlanjut. Aku mau tahajud. Itu lebih baik, Ani. Supaya kamu lebih tenang. Yaudah kalau gitu aku mau wudhu duluan ya. Yaudah. Nanti saya nyusul juga. Kita tahajudan baru. Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe ya. Yaudah. Sampai jumpa ya. 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 Enggak mungkin Rama melakukan itu Apalagi Arsi cuma mimpi Cuma mimpi Tapi Siapa sebenarnya orang yang sudah mengumil Rani Tapi kalau dilihat dari cara Rani yang ngotot Supaya saya bertanggung jawab Rasanya mimpi Arsi soal Rani yang menghancam papa Ah Enggak Ya Allah Saya mohon Tolong jangan libatkan papa ke dalam masalah ini Hani Iya Ayo katanya mau tahajud Kamu udah selesai tahajud ya Belum Kan tadi katanya mau tahajud bareng Ya sudah kalau gitu Saya ambil lebih dulu ya Gakudah yuk Alhamdulillah Alhamdulillah Salamualaikum Salamualaikum Ya Allah Ya Allah Berilah kesabaran padakan Teguhkanlah hati kami dalam menghadapi orang-orang zolim Ya Allah Jauhkan kami dari perasaan cemas Takut Takut Gunda Belisa Dalam menghadapi orang-orang yang berdian buruk kepada kami Orang-orang yang berdian jahat kepada kami Buatkanlah hati kami Amin Alhamdulillah Mas Iqbal pasti suka lihat aku tampil feminim Bias, kamu gak kesambet? Kok kesambet sih bu? Ya lagi kamu tumben aja dandan feminim begini Ya emangnya kenapa bu? Kan dia seperempuan, gak boleh dandan Ya bu gak suka yang lihat dia cantik kayak gini Ya boleh aja perempuan dandan emang normal kok Tapi sewajarnya, gak semenor ini Masa sih bu? Ini kamu jadi kelihatan lebih dewasa Ya bagus dong bu, kan kelihatan jadi dewasa gitu Bias, dewasa itu kamu jadi gak kelihatan kayak anak-anak remaja Tapi kamu kelihatan kayak tantet-tantet Ibu apaan sih, bukannya support dius malah ngeledekin Lah ibu ini gak ngeledekin kamu Ibu ini ngomong apa adanya Tuh, lipstick kamu itu ketebelan Ini kalau buat ke pesta masih boleh Ya masih wajar lah, tapi ini kan kamu mau ke kampus Masa kayak begitu? Udah, ganti lipsticknya pake warna yang kalem Biar Iqbal ngeliatnya adep Lagi ngapain om? Hai Bal Biasa cari udara segar Praktek pagi Bukannya siang jadwal kamu, Bal? Iya Aku mau ikut seminar dulu Baru setelah itu aku lanjutin praktek aku Ya, hati-hati ya Yaudah, aku berangkat ya om Ya, Assalamualaikum Waalaikumsalam Biasanya Dias berangkat ke kampus jam segini nih Ya semoga aja gue belum telat dan bisa papasan sama Dias Kenapa, Bal? Oh Enggak aku lagi nginget-nget aja ada yang lupa gak ya Tapi aman sih om Aku berangkat ya Ibu, larinya kok ke Iqbal sih? Ibu kan tau Kamu danan buat Iqbal kan? Eh, ibu selalu tau Ini namanya nalori seorang ibu Bersin ya Ibu gak nyangka loh Anak ibu Bungsu ibu nih Udah segede ini Udah mulai Tau jatuh cinta Kamu nih kemerahan sih Pakai lipsticknya Tuh Ganti ya Nah, udah cantik nih manis lagi Baru nih jadi anak ibu lagi Gak kena Gak kena Tentu tadi Ibu, iya nyebelin banget sih yang udah diakin mulu Ya udah, udah, udah Sekarang ibu antar ke kampus ya Motornya udah siap di depan tuh Gak usah bu, dia snek angkot aja Makasih ya ibu Gak usah bu Gak usah la Bye Malah assalamualaikum ya Hai ya Allah Hai Assalamualaikum ibu Waalaikumsalam Insya Allah Udah tau dandang Berarti dia beneran sudah mau ajak ke Cina Lagi nonton apa? Kau serius banget Saya penasaran sama pria bermasker ya Orang suran rani Kalau saya lihat liat Alis sama matanya Hmm Ini mirip sekali sama Dimas Masa sih ah? Belum tentu Iya juga ya Mirip banget sama Dimas Walaupun ini baru analisa dan dugaan kita Tapi Ini lebih mengarah Mirip banget sama Dimas Atau coba kamu cocokin sama fotonya Jack Jack Saya gak punya foto Saya bakal Bener juga ya Lebih mirip sama Dimas Dan seandainya orang ini beneran Dimas Berarti Berarti dugaan saya tepat Kalau Dimas dan Rani memang berkontrol Dan sengaja menjatuhkan nama saya Dan itu termasuk unsur pencemaran nama baik Bahkan bukan cuma saya Tapi kamu juga harus terkena imbasnya Kamu harus dipecat dari TPA tempat kamu mengajar Tapi atas dasar motif apa Dimas mencemarkan nama baik aku Sementara yang aku tahu Selama ini Dimas sangat mau support karir aku Itu yang sedang kita coba carikan Itu yang sedang kita coba carikan Lama banget sih Biasanya Mas Iqbal kan suka lewat sini Apa Jangan-jangan hari ini dia off Mana gue lagi dandan cakap gini lagi Dias Lo gak boleh patah semangat Harus tetap sabar Ya ampun, ya ampun, ya ampun Itu kan mobil Mas Iqbal Aduh Gue gak boleh ketahuan lagi nungguin dia Gue harus pura-pura gak liat aja Besok nungguin angkot aja deh Angkot dong, please Lewat, lewat, lewat Hei, mau kemana? Eh, Mas Iqbal Saya mau ke kampus Baru aja yuk Gak usah Soalnya kan nanti ribet jadinya Mas Iqbalnya Terus nantar saya dulu ke kampus Ya juga sih ya Yaudah hati-hati ya Ini kan baru dugaan dan analisa kita Kalau orang yang kita curigain di tempat lelang TPA itu sangat mirip dengan Dimas Lebih baik Kita harus bener-bener cari buktinya Kalau Dimas bener-bener terlibat di kasus ini Dan cara untuk membuktikannya adalah Dimas harus mengakui semua perbuatan Dan mengakui kalau dia bener bekerja sama dengan Rani Dan itu yang akan membuat Rani akan lebih lama mendekam di penjara Tapi gimana caranya supaya Dimas mau mengakui itu? Kami yang boleh di Kita sama-sama tahu Hani Dimas menaruh hati sama kamu Dan siapa tahu dengan kamu yang mencoba membujuk dia Akhirnya dia lulu Kamu mampu mengeluarkan informasi Dan dia akan mengakui semua perbuatan Tapi bukannya kalau Dimas mengakui itu dan dia jujur Itu justru akan memberatkan Hukuman terhadap dia Nggak ada salahnya mencoba Tidak ada salahnya mencoba Tidak ada salahnya mencoba Tidak ada salahnya mencoba Tidak ada yang mencoba Dimas Dimas Jangan lupa like, share, share, dan subscribe ya. Semoga Dimas masih ingat Sama gelang persahabatan ini Saya cinta sama kamu Kamu gimana? Apa kamu punya perasaan yang sama? Sampai kapan nih kita mau diam-diaman kayak gini? Aduh ya ampun tolong Gue ajakin ngomong duluan deh Gue harus ngobrol apa ya sama Dias? Apa aja deh Dias Yaudah mas Iqbal aja duluan Enggak-enggak Ladies first dong, kamu duel aja Aduh jangan gitu dong Kalo gitu kan kesannya cewek itu egois banget Yaudah kalo gitu Iya saya mau nanya sih Tadi kamu sengaja ya? Nungguin saya dateng Eh, siapa juga yang sengaja nungguin kamu? Enggak deh Kamu kusah ke GR-an Saya tuh kan nungguin angkot mau ke kampus Lagian kamu yang lewat Terus kamu nawarin Maksa lagi yaudah dong Terus kan sama saya-saya disini Oh iya-iya berarti saya yang salah ya Yaudah saya minta maaf Mungkin saya terlalu GR kali ya Tapi bentar deh Bukannya angkot yang lewat situ itu gak ada yang Jurusan ke kampus kamu ya? Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax